Sahar ini tidak pulang ke Indonesia, ini pemicu istri Reno Barak Betah tinggal di Jepang. Terima kasih telah menonton! Artis bernama Panggung Inces tersebut juga meninggalkan dunia entertainment yang telah membesarkan namanya. Kakak perempuan Aisyah Rani itu memilih untuk mengabdi kepada sang suami. Inces selalu dibawa ke sana kemari oleh Reno, termasuk saat menyelesaikan urusan pekerjaan. Kini Inces tidak tinggal di Indonesia lagi bersama keluarganya di Jakarta, melainkan tinggal bersama Reno di Tokyo, Jepang. Meskipun ada kalanya Inces dan Reno kedapatan berada di Singapura, ada satu hal yang membuat Inces betah tinggal di Tokyo, Jepang. Inces baru-baru ini menguak alasan betah tinggal di Jepang melalui Instagram miliknya, adprinsesarini. Penyebabnya banyak orang yang berjalan kaki di Tokyo, Jepang. Hal ini juga diterapkan dalam hidup Inces dan Reno, kala sedang ada di sana. Kemarin malam, Inces dan Reno makan malam berdua, lalu pulang jalan kaki melewati pusat keramean. Inces merasa gembira karena setiap pulang ke rumah, ia jalan kaki. Berbeda dengan di Indonesia yang ke sana kemari selalu menggunakan kendaraan atau transportasi. Hal ini juga diterapkan dalam hidup Inces dan Reno, kala sedang ada di sana. Nah, kemarin malam, Inces dan Reno makan malam berdua, lalu pulang jalan kaki melewati pusat keramean. Inces merasa gembira karena setiap pulang ke rumah, ia jalan kaki. Berbeda dengan di Indonesia yang ke sana kemari selalu menggunakan kendaraan atau transportasi. Senangnya tinggal di Tokyo, banyak jalan kaki setiap menuju pulang rumah. Oyasuminasai Tokyo, ujarnya dalam Instastory di lansir banjarmasinpost.co.id Dari Instagram, at Princess Sarini. Ya, Inces baru saja merayakan hari lahirnya pada tanggal 1 Agustus lalu. Ucapan selamat mengalir pada pelantun lagu Kau Yang Memilih Aku Itu, termasuk dari sang suami Reno Barak. Namun, belakangan ucapan selamat ulang tahun dari Reno dalam bahasa Sunda untuk sang istri, menuai curiga warganet. Reno Barak terlihat mengunggah foto dirinya bersama Sarini yang memegang buket bunga. Terlihat dalam foto sebuah kamar sederhana dihiasi oleh balon-balon warna merah. Lewat kolom caption, Reno memberikan ucapan dengan bahasa Sunda. Wilujeng Tiong, tahun istri Abdi Anu tercinta, at Princess Sarini. Tulis Reno Barak. Konten Reno tersebut diunggah oleh akun atlambe.pedes. Terlihat dalam foto sebuah kamar sederhana dihiasi oleh balon-balon warna merah. Lewat kolom caption, Reno memberikan ucapan dengan bahasa Sunda. Wilujeng Tiong, tahun istri. Abdi Anu tercinta, at Princess Sarini. Tulis Reno Barak. Konten Reno tersebut diunggah ulang oleh akun atlambe.pedes. Ucapan Reno untuk Sarini lantas mengundang penasaran warganet. Sejak kapan Reno pakai bahasa Sunda? Tulis akun at neirevival. Ngakak banget maksa pakai bahasa Sunda paling yang ngetik bukan yang punya akun. Tulis akun atlevi love13. Draikosa katanya aja jelas bukan Pak R.B. yang nulis tulis akun atrihubi. Curiga si Fatima sendiri yang nulis captionnya tulis akun atmeseswibison087. Seperti yang diketahui bersama Reno dan Inces menikah pada 27 Februari 2019 lalu. Hingga kini Reno dan Inces masih belum dikaruniai momongan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!